Kedepin aku, kedepin kehidupan aku yang kayak roller coaster. Agenda hari ini. Agenda hari ini aku menjelma jadi Rio Reva. Jadi ini video klip mengangkat kisah kehidupan Henny yang sebenarnya gitu. Jadi aku melihat ya harus bisa memainkan sosok ya mungkin kisah-kisah hidup Henny yang kurang gitu menyenangkan. Ya sekalian juga men-support dia supaya semakin semangat lagi berkaryanya supaya lepas dari bayang-bayangnya si doi gitu ya. Bukan dia nggak enak langsung. Mainin. Jangan mau jangan bohong-bohong kalau di depan media loh. Nggak boleh bohong itu. Eh yang tau kan aku sama kamu doang gimana sih? Ya udah, ngomongin aja. Jadi seperti itu ya teman-teman agendanya. Udah itu biar bisa ketemu sama keluarga besar Henny juga. Ini yang pertama kalinya aku bisa ketemu dengan kakaknya. Dan ketemu juga sama artis-artis senior yang sangat aku hormati. Sahabat-sahabat Henny juga baru ketemu hari ini. Semuanya sangat-sangat menyenangkan dan profesionalitas yang tinggi. Nah ini mungkin selamat pertama-tama terus rilis single pertama ini. Thank you ya mas. Mungkin setelah sekian lama menunggu akhirnya rilis juga single ini. Mungkin apa sih mbak hal yang akhirnya untuk wah saya ingin mbak nyanyi ini? Ya karena aku basicnya kan suka nyanyi ya. Tapi kalo kemarin itu memang aku lebih latihan vokal dan juga sempet ngobrol sama Mas Vicky, Mas Badai, terus sama AB juga. Mereka adalah orang-orang yang support aku. Jadi aku bilang ya udah aku pengen tumpahin kemana nih, nyanyi aja gitu. Terus Chris juga mau jadi model video clipku. Jadi kayaknya aku di support sama temen-temen artis yang memang sudah lama di bidang entertain sih itu. I guess buat hobi aku juga. Mbak Iri, ini kan lagunya dari kisah nyata katanya ya. Kisah nyata. Banget, banget mas. Itu saat ganyi itu apakah terbayang atau ada jadi trauma dikit seperti apa? Ada ya Chris, aku trauma ya mas. Dia mukul aku gitu, aku jatuh beneran. Terus aku bilang, Chris, Chris bentar ya kamu jangan cekik aku beneran. Takutnya dia kesurupan kan? Kayak gitu sih. Lebih ketawa-tawa ya. Padahal di dalam syuting itu, gue berperan jadi Rio Ferdinand loh. Tau, bang Inggris kan? Bang Inggris kan? Iya. Gue berperan jadi Rio Ferdinand. Tapi di mata dia gue tuh Rio Repan. Mbak Iri, ini kan aku relate banget sama kehidupan ya. Tadi kan ya kayak soundtrack hidupnya Mbak Iri. Gimana bisa Mbak Iri meninggalkan masa lalu kalau lagunya akhirnya dijadikan sebagai? Kan masa lalu itu kan tadi aku bilang masa lalu itu gak bisa aku lupain. Kayak kamu gak bisa lupain Hilda kan? Bisa! Cantian lagi. Gimana Chris? Bisa, udah lewat tuh 3 tahun yang lalu ya. Gak ada, gak ada kok rekaman ini? Kalau kamu masih kita Mbak Iri. Udah anjir ya. Satu sama. kan lagu pasti nyanyiin terus kan kalo misalnya aku ngeliat video klipnya aku bikin memang terus story kayak gitu jadi aku, oh aku bisa nih begitu sakitnya aku gitu jadi aku bisa lupain kalo liriknya kan memang aku bertahan sampe detik ini pun belum selesai ya masih proses karena masa lalu itu gak bisa aku buang gak bisa, padahal cuma bisa dikubur aja tapi kalo dibuang tuh gak bisa pasti akan reminder terus di dalam hati aku itu aja sih tapi remindernya dengan video klip itu aku biar bisa move on hatricks ya kayak kamu move on juga dari Hilda ya kalo bikin video klip itu buat nge-setok ke dia baru tuh begitu gitu dulunya bener gak? apa kamu yang mau nge-setok dia? kita tuh syuting saling buka-buka aib yang bisa fixin gitu gak jadinya ya intinya dia bikin video klip supaya dia sebagai wanita tangguh itu bisa bener-bener apa ya dibuat nyata lah dibuat visual bahwa gue nih udah maksimal buat lu gitu tapi lu nya gak iya gak sih? tapi banyak juga yang ini ya banyak yang di-play setin juga sih gak bener-bener pure banget gitu kalo pure banget ntar parah banget Chris ntar yang ada bonyok-bonyok lagi aku sama kamu mas Chris mungkin apa sih yang mengiakan saat mbak ini mengajak Chris jadi video klip model video klip godong gitu mas Chris mengiakannya iya mengiakannya yang mengiakan karena dia ingin mau lepas dari bayang-bayangan doi siapa Chris? doi siapa? ada lah doinya dia, dia mau lepas dari bayang-bayang itu bikinlah video klip gitu loh dan aku sama sosok si doi itu kan sangat beda mukanya biar lepas gitu gantengan lo gitu? gantengan dia ya udah akhirnya kita ngobrol meeting waktu itu cuma berapa jam ini meeting pokoknya semuanya serba iya serba cepat dari meeting langsung syuting terus sekarang udah naik kan? udah rilis ya jadi semuanya udah harus cepat lah entahlah kenapa sih ya ini harus buru-buru gue juga bimu kalau kamu kan sama-sama alumni di Bekasi Chris jadi ini dari segi harga mas Chris ini pertemanan apa profesional nih? oh profesional ku ini oh profesional ya sama kok dengan yang sebelum-sebelumnya aku jadi video klip sama lah Chris ini tetep profesional ya karena aku tuh kenapa aku memilih Chris karena aku melihat kok ada ya laki-laki yang bisa bisa apa tulus banget mencintai perempuan gitu dan aku perempuan maksudnya perempuan juga kayak begitu sama-sama budak cinta kita berdua dulu ya Chris ya ini kan loncing lagumu oh iya ini loncing lagumu ya kan memilihnya kenapa memilih kamu gitu loh ya kalau memilih aku berarti memang udah jodoh di pekerjaannya seperti itu bener kan teman-teman? iya langsung ga emang ngomongin tapi kalau di belakang kan? oke Kak Henny kan tadi bilang di video klip ada adegan-adegan yang diambil juga dari kayak tadi kan sempat bilang ada trauma di itu kan itu apa keputusan Kak Henny buat masukin adegan-adegan yang tadi dilaku iya di video klip itu mungkin seperti apa? maksudnya kan bikin trauma juga kan kegiran-kegiran adegan-adegan ya? maksudnya kalau adegan seperti itu aku akan reminder buat diri aku supaya nanti lebih selektif lagi dan aku bisa mokon bisa lupa dari bayang-bayang dia sih itu aja sih bahwa dia segitu seperti itulah di video klip gitu tadi ada kuon yang narik ya? gua pelangi-pelangi itu apa sih? oh itu kesimpulan gua sendiri karena gua kan ada program gua dituntut untuk narik kesimpulan di sebuah peristiwa ya kan? nah jadinya di video klipnya Henny tuh gua tonton dari awal sampai akhir peristiwanya apa yang bisa kita petik nih dari kisah hidupnya Henny ini di dalam video klip habis sudah ya itu versi gua seperti itu jangan pernah jadi pelangi untuk yang buta warna gitu putawarna gak bisa tau pelangi jadi mau kita maksimal kayak gimana juga mau kita tulus gimana juga ya dianggap bukan apa-apa gitu dalam hidup krisnya penggutawarna guys? banyak! bayangin tadi kak saling buka alif kerjaan bareng gitu kan nah sedeket apa sih kalian sampai sekarang? ya sebagai teman atau sahabat seperti apa itu? ini orangnya kocak aja sama kamu juga kocak kalo lagi syuting aku tuh sampe nyamperin ke rumah kris malem-malem karena ada satu adegan yang ketinggalan dan dia profesional banget dan baik banget maksudnya bener-bener support banget all out banget gitu jadi aku syuting tuh gak berasa syuting kris juga bilang hen thank you ya gak berasa syuting karena memang basicnya kris tuh kocak banget terus mau ngajarin orangnya itu sih jadi aku kagum aja sama dia itu doang sih karena kita jadi akrab ya saling buka-buka aif aja bayangin tadi sempet menetaskan air mata juga mungkin mendengar sang ibu berbicara mungkin seberapa besar sih support sang ibu? ya tadi aku bilang mamaku tuh orang yang perempuan tangguh banget ya gitu yang bener-bener kalo misalnya mamah gak suka pun kalo aku suka ya tetep support walaupun ada pro kontra gitu ya aku banyak belajar dari beliau sih beliau kan yang tadi aku ceritakan ya beliau tuh anak pertama dari beberapa bersaudara dan beliau juga membesarkan adik-adiknya dan mamaku juga seorang entrepreneur juga jadi aku banyak belajar dari dia kalo misalnya aku lagi marah mama ngerti kalo misalnya aku lagi gak mau ngomong mama ngerti terus kalo aku bahagia pun mama ngerti ya seorang ibu sih gak akan pernah bisa digantikan dengan apapun ya walaupun dengan berkelimpang harta atau apapun dengan pokoknya mamaku tuh luar biasa banget kayak mamahnya Kris aja sih luar biasa banget oh iya kan support kan iya 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 kan iya kan iya kan iya kan sempet ini juga kan dulu pas mandika sempet mama kalau tuju kan next time ini kalo lagi paka menurut juga set mama juga setiap iyalah kalo sekarang sih aku lebih dengerin mama dengerin kakak-kakak aku dengerin sahabat-sahabat pastinya aku gak akan mau maksudnya kalo misalnya aku kan selalu bilang ya orang negatif itu bisa menjadi positif itu kayaknya seribu satu sih jadi memang harus lihat orang itu dari positifnya sih negatifnya itu kayaknya di apa ya gak susah juga sih kalo misalnya orang dari negatif dibikin positif itu kalo orang yang gak mau berubah jadi aku tetep nanti minta support dan dukungan juga dari mama dari sahabat-sahabat dari kakak-kakak aku kalo misalnya gak ada yang setuju aku gak akan nikah oke terakhir mungkin gue harapannya dengan rilisnya single bersama rilisnya single ya mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat terus lagunya juga bisa booming semuanya happy sih itu aja sih dan aku bisa berkarya bener-bener berkarya di dunia entertainment belajar dari Chris Hatta belajar dari Vicky Prastio dari Mas Bade dan artis-artis senior lainnya sih mudah-mudahan aku tetep kuat di dunia entertainment sih mau bikin film katanya? iya aku mau bikin film juga sama Chris true story juga tapi kemarin aku bilang Chris aku mau ngangkat cerita tentang true story jadi orang hebat apalagi ter許 kakak gelap gini kemarin video ,